Resmi, Erick Thohir perpanjang kontrak Sinta Eyong sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar baik. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu telah bersepakat dengan pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eyong. Erick Thohir memperpanjang kontrak Sinta Eyong selama 3 tahun lagi. Arsitek asal Korea Selatan itu akan terus menjadi pelatih Timnas Indonesia sampai 2027, kepastian itu didapat dari unggahan akun Instagram at Erick Thohir, yang memposting foto Erick Thohir dengan Sinta Eyong. Keduanya berjabat tangan erat, setelah menikmati makanan ras Korea dan diskusi tentang program Timnas Indonesia hingga 2027, saya dan Coach Sinta Eyong sepakat untuk melanjutkan kerjasama, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya. Nathan Chu Aon telah kembali. Timnas Indonesia U23 menantang Korea Selatan U23 dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024. Laga ini akan kick off Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha Jumat 26 April 2024, pukul 030 WIB, siaran langsung, RCTI. Bagi Sinta Eyong, duel ini seperti final kepagian. Sebelumnya, STY mimpi Timnas Indonesia U23 bertemu Korea Selatan di partai final. Namun, arsitek berusia 53 tahun ini mesti menerima kenyataan bahwa Timnas Indonesia U23 bakal lebih cepat berhadapan dengan kesebelasan kampung halamannya tersebut. Dan ada kabar baik bagi Timnas Indonesia, yaitu Nathan Chu Aon akhirnya kembali ke skuad Timnas Indonesia U23 yang tengah berlaga di Piala Asia U23 2024. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir pada Selasa, tanggal 23 April 2024, malam. Sebelumnya, Nathan hanya diizinkan bermain untuk Timnas Indonesia U23 hingga fase grup berakhir. Namun kini dipastikan pemain 22 tahun itu akan ada di skuad Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!